Halo teman-teman, kali ini kita berada di daerah pegunungan ya teman-teman Ini sudah berada di daerah Karangpandan Ini sudah mulai naik ya teman-teman Ini saya juga menguji kampas rem yang baru ya teman-teman Kampas rem dari Indopart Kampas rem ini saya baru beli kemarin Saya coba ke daerah pegunungan Moga-moga tidak terjadi apa-apa ya teman-teman Karena kemarin sempat saya uji coba di daerah perkotaan Itu kurang pakem teman-teman Jadi ketika tuas rem depan saya tekan itu kurang menggigit Sedikit nyelonong gitu loh teman-teman Jadi gelondor terus gitu loh Tidak mau berhenti motornya Ini saya sudah coba beberapa kali saya service saya bongkar Ternyata memang karakteristik kampas rem Indopart itu kurang pakem Dari misal kita pasang itu pertama tidak terlalu mencengkram Jadi kurang pakem Tapi setelah dipakai sekitar 30 kg gitu Agak mulai terasa pakem teman-teman Jadi mulai menggigit di cakramnya Sudah agak enakan ini Tapi walaupun agak enakan tetap sama teman-teman Jadi tidak bisa menghentikan motor dalam jarak Seperti rem asli teman-teman Rem AHM Kalau AHM kan ditekan jarak 1 meter bisa berhenti Kalau ini sekitar 2 meteran baru berhenti Walaupun sudah mulai terasa enak nih teman-teman Ini kalau dipakai buat ngerim itu sudah mulai terasa pakem Tapi tetap tidak sebagus rem asli original dari AHM Kalau AHM saya sudah beli beberapa kali itu bagus Buat daerah pegunungan seperti ini ya teman-teman Berkelok-kelok tanjakan turunan itu Remnya itu bagus jadi pakem sekali Tidak perlu seperti Indopart Harus dipanasi berapa kilometer gitu tidak perlu Jadi sekali pasang AHM itu ya teman-teman Kampas asli itu sekali pasang Langsung dipakai sudah terasa Pakemnya itu terasa Tapi cuma kalau yang AHM asli itu keras Jadi menekannya geran Terasa keras Tapi kalau Indopart ini empuk Empuk sekali Kalau dipakai 30 kilo baru terasa agak keras Tapi tetap terasa empuk teman-teman Jadi kalian nanti pilih yang mana ya teman-teman Ini saya istirahat dulu disini Sambil melanjutkan perjalanan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi